Halo Sobat, kali ini Droid Cius akan membahas cara menggunakan game Guardian tanpa root. Untuk bisa menggunakan game Guardian tanpa root, dibutuhkan aplikasi virtual. Tanpa aplikasi virtual, handphone yang belum di root tidak bisa menggunakan game Guardian. Pada tutorial ini, Droid Cius menggunakan Android 11. Oke langsung saja, download aplikasi game Guardian, Parallel Space Utama dan Parallel Space Support. Untuk Parallel Space Support sesuaikan dengan bit game yang akan digunakan. Sekarang install aplikasinya di handphone. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu akan ada 4 aplikasi baru di handphone. Parallel Space Utama, Parallel Space Support 64-bit, GGHW dan GGSW. Agar aplikasi GG tidak terdeteksi oleh sistem game, maka harus melakukan install ulang. Buka salah satu aplikasi GG untuk memulai proses install ulang. Akan ada 3 mode dalam proses install ulang GG. Pertama, mode default mode ini menggunakan mode bawaan GG, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan HW dan SW. Kedua, mode 32-bit. Kedua, mode 32-bit. Mode ini digunakan untuk game 32-bit, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan H2 dan S2. Ketiga, mode 64-bit. Mode ini digunakan untuk game 64-bit, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan H4 dan S4. Jika tidak muncul 3 mode tersebut, berarti handphone kamu hanya support salah satu. Tidak masalah jika 3 mode tersebut tidak muncul, yang penting kamu melakukan proses install ulang. Di sini Droid Chius pilih mode 64-bit karena game yang digunakan 64-bit. Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil install ulang, maka akan ada 4 aplikasi GG di handphone. Dua aplikasi GG-HW dan SW merupakan aplikasi GG yang diinstall pertama. Dua aplikasi GG-H4 dan S4 merupakan aplikasi GG mode 64-bit yang diinstall kedua. Selanjutnya hapus aplikasi GG yang diinstall pertama yaitu HW dan SW. Terima kasih telah menonton! 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 Jika pada proses game Guardian muncul tampilan game, maka berhasil. Aplikasi virtual ini menggunakan penyimpanan data langsung dari memori internal handphone. Jika ingin menjalankan skrip game Guardian, pindahkan skripnya ke folder download agar mudah dicari. Supaya game tidak melakukan download ulang, salin datanya ke dalam virtual. Mungkin hanya itu yang bisa Droid Cio sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, terima kasih.